Jangci selaku Ketua Kelompok Masyarakat atau POKMAS di Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Moro Jambi, difonis 3 tahun penjara oleh Ketua Menjelis Hakim, Tatap Urasima Situngkir, di Ruang Sidang Kartika Pekadilan Tipikor Jambi. Selain itu, dia juga diminta membayar uang pengganti kerugian negara senilai 141 juta rupiah. Usai berkoordinasi dengan beberapa orang penasehat hukumnya, terdakwa Jangci menyatakan menerima hukuman yang dijatuhkan hakim. Berdasarkan keterangan Jaksa Penuntut Umum Kejari Moro Jambi J.P. Indragunawan, Jangci telah melakukan korupsi pada proyek PAMSIMAS Penyediaan Air di Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo. Pada proyek ini, dia diamanahkan Kepala Desa sebagai Ketua Kelompok Masyarakat. Proyek dikerjakannya dengan APBN senilai sekitar 400 juta rupiah, sekitar 299 juta rupiah diantaranya disalahgunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi. Yang belakangan menjadi nominal kerugian keuangan negara. Hasil temuan Inspektorat Provinsi Jambi dan dilaporkan ke Kejari Moro Jambi. Yang dipakai pada peruntukan sudah? Yang diperuntukan untuk pembangunan air. Jadi modus korupsinya gimana bang? Modus korupsinya dia apakah laporan? Dua JPU yang menangani kasus ini di persidangan menyatakan ke penjelis hakim untuk pikir-pikir terhadap vonis yang dijatuhkan karena lebih ringan dari tututan JPU lima tahun penjara. Hakim memberikan mereka tujuh hari untuk berpikir. Jika tidak ada pernyataan banding, maka vonis berkekuatan hukum tetap atau ingkrah.